Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Palindo 3 Regional Kalimantan terus menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kali ini menuntaskan penyaluran dana kemitraan tahun 2019 untuk tahap kedua. Secara simbolis, Wali Kota Ibn Sina menyerahkan bantuan perserawan terbatas Pelabuhan Indonesia 3 Regional Kalimantan kepada para mitra binaan di kantor Palindo 3 Banjar Masir belum lama tadi. Total ada 33 pengusaha mikro, kecil dan menengah yang menerima saluran tahap kedua. Semuanya berasal dari enam kabupaten kota, termasuk Hulu Sungai Tengah, yang salah satunya diterima Nur Mulia. Ia mengaku sangat terbantu dengan kepedulian Pelindo 3 ini karena telah bisa mengembangkan usaha warung makannya dengan baik. Selain HST, mitra binaan yang paling banyak menerima bantuan adalah dari kota Banjar Masir yang berjumlah 20 orang. Aksi sosial ini tentunya mendapat apresiasi dari Wali Kota seiring dengan program pemerintahannya untuk mencetak banyak wira usaha baru. Dan yang kola seperti inilah yang kita harapkan untuk pengembangan WMKM ke depan termasuk juga WMKM binaan dari hasil wira usaha baru. Tidak hanya berupa uang, Pelindo 3 Regional Kalimantan juga terus mengawal mitra binaannya agar bisa memanfaatkan dana bantuan tersebut dengan optimal seperti lewat pemberian pelatihan secara gratis. Jadi memang tanggung jawab utama seperti tadi saya sampaikan, kita akan bekali mereka pembekalan kewirausahaan, ya memang kali ini saya minta Pak Mamu untuk mengandalkan yang beda, makanya kita berikan dari kota Indonesia, nanti akan memberikan pembekalan kewirausahaan atau dengan digital marketing, itu jadwannya sekitar di sana. Nanti yang tahap satu dan tahap dua kita berikan semua. Secara keseluruhan, sudah 4 miliar rupiah lebih yang disalurkan dua tahap oleh Pelindo 3 Regional Kalimantan di tahun 2019. Semuanya diberikan dalam bentuk pinjaman lunak dengan bunga 3% per tahun guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Ahmad Makfur, Banjarat TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!